Intro Jadi gak ada program khusus, kalau aku sering cek kesehatan rutin Karena waktu itu kan kejadiannya kan ada kista juga, mungkin temen-temen udah pada tau Aku lebih concernnya kesitu, jadi bukan yang program untuk hamilannya belum Jadi diserang daripada yang maha kuasa, kapan dikasihnya aku terima Alhamdulillah sekarang kisahnya kan udah diangkat, jadi alhamdulillah banget udah hilang dari muka bumi ini semoga Jadi tinggal dijaga jangan sampai dia timbul atau terpicu lagi gitu Ya itu paling penting adalah jaga pola makan, jangan makan banyak yang sembarangan yang bisa memicu kan kayak tepung, kayak gitu-gitu ya Terus juga pola tidur, terus sama itu pikiran siapa Oleh karena itu penting banget untuk memulai kehamilan dengan berat badan yang bagus Jadi kalau misalnya berencana untuk menikah, kemudian mulai mengatur pola makan, mengatur bentuk tubuh Supaya nanti pada waktu di pelaminan tampak langsing dan menarik Maka kebiasaan yang baik itu mesti dipertahankan selama mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan Kalau sekarang aku lagi ikut program akad beban Kita juga suka tahu nih bahwa ada katanya olahraga, ibu hamil nggak boleh olahraga, harus hati-hati Atau nanti olahraganya baru boleh nanti udah tunggu gede dulu hamilnya Nah ini tidak tepat ya Jadi olahraga boleh dilakukan kapanpun juga sepanjang kehamilan asal ibunya merasa sehat Asal kondisi kehamilannya sehat Sudah diperiksa oleh dokter kandungan, begitu Jadi tidak ada olahraga tertentu yang bikin keguguran, begitu loh Jadi nggak ada tuh yang namanya Oh kalau lompat-lompat jadi gugur, atau kalau lari-lari jadi gugur, kalau main basket jadi gugur Nggak ada cerita begitu, begitu Jadi olahraga itu memang dibutuhkan, bergerak itu memang dibutuhkan oleh ibu hamil, begitu Tetapi olahraga macam apa? Olahraganya nyaman, olahraga yang memang sesuai dengan kebiasaan dari ibu hamilnya itu sendiri, begitu Kalau misalnya dari sebelum hamil ibunya udah biasa mager, ya jangan waktu hamil tiba-tiba jadi olahraga wati, begitu loh Jadi kalau misalnya memang dari awal sudah biasa olahraga, silahkan teruskan olahraganya Mungkin intensitasnya dikurangi sesuai dengan kekuatan dari ibunya, sesuai dengan batasan dari ibunya Kemudian ibu-ibu yang memang tidak biasa berolahraga, bisa memulai untuk belajar sedikit demi sedikit untuk mulai bergerak, begitu Misalnya seperti berenang, yoga, kemudian melakukan olahraga seperti pilates untuk ibu hamil Kemudian bisa juga dengan melakukan bersepeda, sepeda statis, begitu Jangan tiba-tiba jadi olahraga wati, langsung jadi lari, jogging, begitu loh Jelas itu akan menimbulkan kelelahan, dan jelas itu akan menimbulkan dampak terhadap kehamilannya, begitu Ya yang pasti belajar dari pengamil kemarin, pola makan, pola hidup Makanya kalau teman-teman lihat sekarang aku jadi sering olahraga Karena kan kalau dulu kerja-kerja, pola tidur nggak keatur, pola makan juga nggak keatur Akhirnya terjadilah penyakit ya, gitu Makanya sekarang lebih aware sama kesehatan diri sendiri, dan juga nggak banyak stress Banyak stress dalam arti gini, dokter tuh bilang, Vicky ini tingkat stressnya tinggi Pertanyaan aku nggak ngerasa stress Ternyata kalau kita pelawak itu kan, otaknya mikir, nggak berhenti ya Kalau kita nge-joke situ, nah itu adalah salah satu bentuk tingkat stress Jadinya sekarang lebih dipilih-pilih pekerjaan yang tingkat resiko mikirnya tinggi Atau diselang-selang, jadi kalau dulu kan misalnya satu hari bisa 3-4 kerjaan Sekarang agak dimilai jadi satu aja, satu hari satu Kita juga sering denger nih, banyak ibu-ibu hamil yang mengalami keguguran Kemudian disalah-salahin sama lingkungannya Dipersalahkan oleh lingkungannya karena apa? Karena terlalu lelah, terlalu lelah bekerja Terlalu lelah untuk berkantor Terlalu lelah berkarir Terlalu lelah mengurus ke pekerjaan rumah tangga Terlalu lelah untuk misalnya apa ya Naik turun kendaraan umum, naik turun kendaraan bermotor Nah ini sebenarnya tidak tepat begitu Karena sekali lagi bahwa penyebab paling umum dari keguguran adalah faktor embryo atau faktor janinnya itu sendiri Dan bukan faktor fatigue atau kelelahan begitu Jadi ibu hamil itu adalah ibu yang sehat Dan ibu yang sehat itu adalah ibu yang harus produktif, harus berkarya Dan harus tetap bisa menjaga dan merawat keluarganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.